Intro Harga daging ayam di pasar tradisional kota Lamongan, Jawa Timur dalam sepangan terakhir alami lonjakan yang cukup signifikan. Tak tanggung-tanggung, daging ayam gini naik menjadi Rp42.000 per kilonya. Selain daging ayam, kenaikan juga terjadi pada bahan pokok lainnya. Jelang bulan Ramadan, harga daging ayam potong alami lonjakan yang signifikan, seperti yang terjadi di pasar rakyat Sidomulyo, kota Lamongan, Jawa Timur ini. Harga daging ayam potong sepekan terakhir terjadi lonjakan hingga Rp42.000 per kilonya. Padahal sebelumnya harga daging ayam hanya Rp35.000 per kilonya. Menurut para pedagang, tingginya permintaan jelang Ramadan yang tak diimbangi dengan pasokan dari tingkat peternak, membuat lonjakan daging ayam setiap harinya terus alami kenaikan sebesar Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Jika sebelumnya pedagang mampu menjual hingga 30 kg dalam sehari, kini para pedagang hanya mampu menjual 20 kg saja. Hal itu karena sepinya pembeli karena mahalnya harga daging ayam saat ini. Harga ayam keras atau ayam suruhan Rp48.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Ada penurunan pembeli gak? Sangat turun gratis, biasanya 3 puluh, jadi 1 kilo setengah kemahannya beli. Ini sejak kapan kenaikan? Satu minggu sebelumnya, satu minggu. Ada potensi kenaikan lagi gak? Iya, mungkin. Setelah Ramadhan ini? Mungkin bisa naik juga. Para pedagang memprediksi lonjakan harga daging ayam potong akan terus terjadi hingga bulan Ramadhan nanti. Pembeli menurun gak, Bu? Ya, otomatis menurun. Biasanya setiap hari habis berapa, Bu? Sebelum naik, ya? Biasanya habisnya 30, menurun 25, sekarang 20. 20 ekor? 20 ekor. Ada potensi kenaikan lagi gak, Bu? Dalam Ramadhan, ada ya? Mungkinan ada, soalnya tiap hari naik. Kadang naik ribu, kadang naik 500, hampir tiap hari naik. Terus kayak gini gimana, Bu? Susah ya? Susah. Para pembeli, mereka mengaku jika naiknya harga daging ayam membuat mereka mengeluh. Hal itu berdampak karena hampir seluruh pembeli adalah para pengusaha warung makan. Bu, beli apa ini? Beli ayam. Pernah harga berapa? 4,2 sekarang. Mahal ya, Bu? Ya, mahal banget. Naik terus, jualannya sulit. Ini kalau kayak gini susah, Bu ya? Iya, susah, Pak. Harapannya apa, Bu? Iya, bisa turun. Harga harga itu. Iya, pas lo dioling. Selain lonjakan daging ayam, sejumlah bahan pokok seperti cabai, tomat, hingga sayur mayur juga mengalami kenaikan yang signifikan. Baik pedagang maupun pembeli berharap, pemerintah bisa memberikan solusi agar harga bahan pokok bisa kembali stabil. Dari Lamongan Heru Kuswandi Masuli melaporkan. Dari Lamongan Heru Kuswandi Masuli